Dan pada saat pengumuman kelulusan Jadi yang lain ketika pengumuman kelulusan itu Pada coret-coret baju Terus pakai kenal pot yang bising di jalan Kita tuh di lapangan Semua sujud syukur Istihosa Kita pulang keluar-keluar dari pintu gerbang Semandung Itu kayak ya memang saya lulusan Semandung Oke balik lagi di Semandung Podcast Podcast gak asik Kita renung pahami Nah kali ini kita udah kedatangan tamu spesial Ada Maman dan Dini Yo selamat datang Man Selamat datang Din Nah buat yang bertanya-tanya ini Dua sosok ini siapa ya Jadi mereka ini dulu ketika menjadi siswa Adalah salah satu siswa yang Mengukir nama prestasi SMA 1 Kedungudi di tingkat nasional Betul ya Maman ya Betul ya Dini ya Oke sekarang kita mulai dari Dini dulu ya Jadi nama lengkapnya adalah Dini Perkenalkan nama saya Dini Alfiosa Dulu masuk di Semandung itu angkatan 2010 dan lulus 2013 Angkatan 2010 Angkatan berarti angkatan 27 Oke Kalau Maman Man dulu seangkatan apa gimana Man? Kita seangkatan kebetulan kelas 10 nya kita sekelas Nah ini tadi kan mungkin belum banyak yang tahu ya Kalau Dini itu dulu sempat mengukir prestasi tingkat nasional itu sebagai juara apa Mbak? Juara lari sprint atau 100 meter lari cepat Juara lari cepat Tingkat nasional gitu ya Dan dapat medali? Perunggu Oke kalau Maman dulu? Dulu Duta Anak Indonesia Duta Anak Indonesia tingkat nasional gitu ya Untuk sampai mana itu dulu Mas? Pelaksanaan acara Duta Anaknya itu sampai dibawa kemana gitu maksudnya? Ke Jakarta atau gimana? Karena itu kan penyelenggaranya dari Kementerian PPPA ya Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Jadi batasnya itu sampai di nasional dulu 2011 nya itu di Bandung 2012 nya di Batam Sampai ke Batam dulu berarti ya? Berarti itu ketika terpilih jadi Duta Anak nasional itu Mewakili provinsi atau gimana? Iya mewakili provinsi karena itu kan seleksi berjenjang Dari awal kabupaten kota Terus di masing-masing provinsi Terus kita tanding lagi di nasional gitu Nah jadi buat Semandung Lover semua yang belum tahu Kakak kelas kalian Ternyata tuh dulu pernah punya prestasi yang cemerlang di tingkat nasional Nah sekarang kita kulik nih cerita mereka berdua ya Yang pertama ini dari Dini Masih ingat gak dulu pada saat ikut kejuaraan itu Pas kelas berapa dulu? Dulu itu sebenarnya dari kelas 10 udah ikut Ikut seleksi dulu? Iya sering ikut lomba-lomba gitu Terus habis itu kelas 12 baru yang bisa masuk nasionalnya Awalnya dari seleksi tingkat kabupaten dulu? Iya berarti POPDA ada, ODSN tingkat kabupaten juga ikut Waktu itu juara semua? Kalau misalnya Kenapa bisa sampai nasional itu pasti dari kabupaten juara satu Habis itu mewakili kabupaten ke provinsi Provinsi juara satu baru bisa mewakili provinsi ke nasional Jadi waktu itu juara satu kabupaten kemudian maju ke provinsi juara satu lagi Terus baru bisa ke nasional Kalau yang sekarang gini, kalau dulu yang tingkat Oh nah ini nih Ini buat yang mungkin belum tahu Kalau dulu kita pernah punya catatan manis ya Bahwa di pada saat event POPDA kita borong penghargaan ya Dan ini yang salah satunya di ini ya? Iya itu koran berarti masuk koran Tahun 2012 Oke untuk yang tingkat provinsi dulu Mengalahkan berapa peserta lomba pada waktu itu? Berarti sekitar 20 Soalnya, jadi kalau menurut saya ceritanya itu Saya kan 2011 itu ikut ODSN juga Yang juara satu kabupaten, juara satu nih Terus habis itu, itu yang kelas satu masih kelas satu lah Pas kelas dua, eh pas di provinsinya Saya juara dua, itu pas saya kelas satu Oh jadi udah sempat ikutnya dua kali berarti Kelas sepuluh ikut tapi juara dua Di provinsinya juara dua karena juara dua Jadi gak bisa ikut ke nasional Nah baru abis itu kelas duanya Kelas belasnya baru bisa ikut ke nasional Jadi mengalahkan dari tentunya Kota kabupaten sejawa tengah Iya sejawa tengah Terus habis itu kalau tingkat nasionalnya di Eventnya dimana? Eventnya di Palembang Waktu itu di Palembang? Iya berarti pas ODSN yang 2012 Dilaksanakannya di Palembang Yang nasionalnya itu Kalau yang provinsinya? Provinsi selalu di Semarang Oke kalau Mamanan dulu Masih kan gak dulu seleksinya awalnya Dari apa dulu ceritanya dulu? Dulu kebetulan untuk Kabupaten Pekalangan itu Tunjukan Oh penunjukan? Iya penunjukan karena setiap tahun itu kan Gonta Ganti biasa lah Sama Kajian, sama Kedunguni gitu kan Gonta Ganti selang-seling Nah pas tahun 2011 itu Dilalah yang ketiban Sambor itu Semandung Ditunjuk Semandung? Iya Semandung kemudian waktu itu sama anak-anak OSIS Akhirnya saya yang berangkat Langsung kan waktu itu acaranya di Solo Solo itu banyak pesertanya Terus disitu berbagai macam kegiatan lah disitu ya Karena modelnya itu seperti konferensi Jadi ada FGD forum group Fokus group discussion itu kan Jadi gak yang perlombaan murni apa tertulis Kita ngalir bener-bener satu kegiatan itu Kemudian dipilih lah Lima orang yang menjadi duta Jadi duta anak itu ada lima komisi Jadi gak cuma satu Untuk itu tingkat provinsinya berarti? Dipilih lima berarti? Iya dipilih lima Ada komisi pendidikan, kesehatan Dan tiga yang lainnya saya lupa Namanya judulnya apa Nah lima orang inilah yang akhirnya jadi Utusan untuk maju ke nasional gitu Terus di tingkat nasionalnya diseleksi lagi gak? Iya sama dengan kegiatan yang sama persis seperti itu Waktu itu tempatnya di Bandung Di sekitaran, Bandung Kota berarti ya Di Bandung Kota Seperti itu seleksi Kemudian juga jurinya waktu itu Bu Menteri siapa yang Oh istrinya Pak Agung Gumelar itu loh Nah jurinya disitu Jadi gini Kalau saya ingat Jadi awalnya tingkat provinsi itu Kamu terpilih lima Dari seluruh perwakilan sekolah Yang mewakili tingkat kota Kabupaten Sejawa Tengah Dipilih lima Lolos tingkat provinsi Terus naik Tingkat nasional Nah dari seluruh provinsi Perwakilan lima-lima tadi Diseleksi lagi Iya Menghasilkan? Lima lagi Lima lagi Dan kamu yang termasuk terpilih dari lima Iya Ada lima Oke Kamu terpilih di bidang apa tuh waktu itu? Waktu itu saya di komisi pendidikan Komisi pendidikan? Iya Kenapa soalnya? Basically kan saya bukan anak PMR Jadi gak bisa masuk ke ranahnya kesehatan Kok harus PMR? Ya karena kan mungkin disitu lebih Ada berbagai bidang Iya Oh jadi kalau Contoh misalkan kalau dia perwakilan bidang kesehatan Berarti yang aktif di PMR kebanyakan gitu Karena mungkin Maman pinter Enggak Kalau itu bohong itu Kalau itu bohong Iya gak apa-apa nyambung aja Dulu Ranking satu gak sih Man? Hah? Di kelas ranking gak Man? Iya Waktu itu dilalah apes aja sih Dilalah Iya Oh Apes ranking satu Jadi Selain Ganteng kan ya Maman ganteng Jadi Selain ganteng ternyata pinter juga Ranking satu Jadi Waktu itu Seleksinya benar-benar Murni Pure dari kegiatan gitu ya Gak ada istilahnya apa Unjuk kebolehan Atau boleh? Enggak Enggak sampai situ Tapi gini Man Saya ingat dulu tuh Kamu tuh pinter nari juga ya Waktu itu ya? Awal mulanya dari situ Dari kegiatan itu Oh Iya Pasca itu Akhirnya baru terjun Bentar maksudnya Lolos tingkat provinsi itu Karena kamu punya Keahlian menari atau gimana? Enggak Jadi Untuk lolos ke provinsi ya Ya sudah kita maju aja kan Karena Iya kapan tunjukkan Iya enggak Di tingkat provinsinya Seleksinya Di tingkat provinsinya itu Disitu ada kegiatan Karena Judulnya kan duta anak gitu ya Duta anak Pemilihan duta anak Jadi itu all about Anak About Children Asasi anak itu Pemenuhannya apa? Memang harus belajar sih Kayaknya Kita disitu kayak Orasi Terus paparan Kita kayak Berkunjung ke Waktu itu Panti Aswan gitu kan Kita kayak Ber Apa namanya? Sosialisasi Iya bersosialisasi Maksud saya gini bertanya saya Yang bikin kamu terpilih Karena apa? Karena apa? Oh karenanya Di tingkat provinsinya itu Kompleks Itu Lalu ya kan Enggak ada penilaian-penilaian Cuman itu ada gak Tunjuk prestasi Apa mengerjakan soal Atau tingkat akademis misalnya Atau di bidang yang selain akademis Misalkan kamu nari Jadi setiap Kegiatan yang kita lakukan disitu Isinya semua full penilaian Kalau mungkin teman-teman Subscriber Itu mungkin kalau di sekarang Pahamnya itu Dutawisata Kalau teman-teman pernah ikut sama persis Dari awal ada tertulis Tentang materi itu, wawancara Kemudian disitu ada orasi Kalau unjuk bakat waktu itu gak ada Belum di tingkat provinsi itu belum ada Jadi setiap kali kita kegiatan Sesi 1, 2, 3, sampai sore, sampai malam Itu semuanya full penilaian Jadi sebenarnya seleksi Tapi format acaranya dibikin Seperti forum anak Nah sekarang kita Ke momen menariknya Bagian menariknya Dari dini dulu Dulu kan Sebelumnya pernah ke Jalan-jalan jauh ke luar Jawa gak? Sebelum terpilih Sebagai juara tingkat Provinsi yang terus akhirnya ke Palembang Pernah gak? Kalau misal yang buat lombok Kayaknya itu baru pertama kali ke Luar Jawa Dan baru pertama kali naik pesawat Dan gratis Dan Garuda Indonesia Gratis ya Keren ya Rasanya waktu itu gimana? Bahagia banget gitu ya? Seneng banget ya? Seneng-seneng Seneng banget Terus Kan disana Apa namanya Maksudnya Kan belum pernah kan Kayak Ibaratnya naik pesawat tuh Mimpi gitu Terus tapi kenyataan Dengan Yang dapet gratis pula gitu sih Udah gitu kan Masih usia SMA gitu ya Udah bisa naik pesawat Alhamdulillah Kalau Respon orang tua dulu waktu Pak Misalnya kita Pak Dini Alhamdulillah juara gitu tuh Respon keluarga gimana? Eh justru yang paling support itu Bapak Karena Bapak itu dulunya Atlet lari juga Memang besi keluarganya berarti ya Jadi emang Bener kalau Pak Tah bilang Pohon buah Gak jatuh dari pohonnya Betul ya? Bapak juga Buah jatuh ke bawah Pak Ah bener Buah gak jatuh Gak jatuh Buah jatuh gak jauh dari pohonnya Iya Gitu Oke tadi Jadi Bapak juara tingkat nasional juga? Enggak Bapak Dulu cuma sampai provinsi Jadi malah Malah Bapak seneng Saat jadi pelajar juga? Iya dulu Bapak juga alumni Semandung Kebetulan juga alumni Semandung Siapa tuh namanya Bapak? Tapi lama Alumni kan lama Iya gak apa-apa Pak Casmito Pak Casmito Iya Dulu juara tingkat provinsi Iya Tapi kapan-kapan kita panggil nih ya guys Lama Jadi Atau kapan-kapan kita gabungkan nih Dini sama Bapaknya 90-an juga Dulu tuh Karena yang support Bapak Jadi Saya kan sering tuh Misal kayak ada lomba di Purwokerto Lomba di Semarang Waktu SMP? Ya dari SMA Nah itu Bapak sama Ibu itu selalu Mereka tuh Mereka tuh nonton Saya lomba Naik motor berdua Ngintili Supportnya Ya Segitunya ya Kepurwokerto Berdua naik motor Terus pas ke Palembang ikut juga? Enggak Karena nanti itu dari provinsinya Enggak ada biaya untuk orang tua Jadi hanya mengirim dengan doa gitu Mengirimnya doa Palembangnya mana dulu? Di kota Palembangnya? Palembang di kotanya iya Di kotanya Jadi berapa hari dulu pelaksanaan? Ingat gak? Pelaksanaannya itu saya disana itu sekitar seminggu Karena lombanya itu tiga hari Buat saya sendiri itu Saya lari itu tiga hari Bukan lari selama tiga hari Tapi Pingsan kamu nanti Capek Bukan lari-lari ke Palembang juga Eventnya itu dilaksanakan Selama tiga hari Jadi kak Babak pertama lari set Seratus meter Juara nanti masuk ke babak selanjutnya Itu ganti hari Terus sampai Di hari ketiga itu final Di finalnya berapa peserta? Ingat gak? Kalau di finalnya kayaknya tujuh Tujuh Terus kamu berarti Kalau perunggu Ketiga ya? Ketiga dari tujuh orang Masih ingat catatan Waktunya masih ingat? Iya Sepertinya itu Menjadi catatan terbaik saya Selama lari Sekitar 12,80 12,80 Detik per 100 meter Kalau yang juara satunya Ingat gak? Waktu itu berapa? Selisihnya gak sejauh gak? Kayak 12,50an Gak jauh ya? Kan kalau bisa lari itu Selisihnya 0,1 Jadi kayak Seketipan matanya tuh Udah selisih Itu berarti Di Palembang seminggu gitu ya? Iya Di Palembang seminggu kan Kayak pindah-pindah Transit Terus waktu itu Sempat itu gak Pengalungan medali juga? Iya disana Siapa oleh siapa dulu ingat gak? Yang mengalungkan medali itu siapa? Kayaknya pejabat dari Palembang Bukan menteri olahraganya bukan? Enggak Lupa tapi Oke kalau kamu Man Dulu berarti kamu Terjauhnya berarti eventnya di Tadi Batam Itu tahun berikutnya Oh Gak dalam satu tahun? Enggak Jadi Untuk kompetisinya kan 2011 Seleksinya? Iya Yang namanya Yang namanya ajang duta itu kan Pasti ada penobatan Ada lengser gitu kan Nah Tahun berikutnya itu Kayak aku ngasih ke Setelahku Nah itu kebetulan tempatnya di Batam Oh Penyerahan gitu Iya Seremoninya gitu ya Betul Tadi Jadi ingat nih Man Kan kalau tingkat provinsi tadi Gak ada unjuk bakat gitu ya Nah kalau di tingkat nasional Ada Ada Kamu ngapain Nah itu Dan harus menari Waktu itu aku gak bisa nari pak Narinya itu di tingkat nasional ya? Di Di Bandung Pas di Bandung Nari apa Man? Nariahan Enggak nih Nariahan Nariahan Gambiong bukan? Enggak Waktu itu Karena aku gak bisa nari Jadi nyari yang mudah Yang ringkes Gerakan yang ngulang-ngulang Waktunya gak lama Waktu itu tari bala dewan Jadi sempat istilahnya Untuk persiapan itu Akhirnya kamu belajar tari Iya Perlu ada effortnya juga Iya Waktu itu difasilitasi Semandung Dipanggilkan guru tari Untuk Privatlah disitu Terus Sampai sekarang gimana Man? Masih itu Nari? Masih Nah titik baliknya dari situ Dari momen itu Jadi akhirnya malah jadi seneng gitu ya Iya Akhirnya jadi hobi sampai sekarang Jadi guru tari sekarang Man? Iya Oh Buat sanggar Buat sanggar Buat ini ya Alumni Semandung yang lain Kalau punya adik Pengen Belajar nari Bisa ya sama man Bisa Ada diskon harga gitu ya man Free kita Oh free Yang penting niat Gimana Man? Latiannya di UMKM Center Kedunguni Barat Oh Ya UMKM Center Di situ di Hall Lantai 1 Setiap hari Minggu Jam 9 Sampai jam 12 Lu malah promosi Itu yang Kelatih kamu berarti Iya saya sendiri Apa sendiri? Sendiri Tarinya tari tradisional Sama kreasi baru juga Apa? Tari Iya Tari tradisional Kreasi baru Sama kreasi sanggar Oke Nah Nih kalau Tadi Dini kan di Palembang gitu ya Itu di Batam Batam Terus Setelah itu Pas kelas Kan tadi kelas 11 ya Event-eventnya ya Kecuali Maman di Itu kelas 12 nya Tidak Kelas 10 Naik ke kelas 11 Din Pas tadi turut itu Kelas berapa Din? Kelas 11 Nah itu momennya itu Barang aku ke Bali Sama Iya akhirnya kita Aku gak berangkat ke Bali Dan aku juga Karena kita berangkat ke Pulau lain Ketempat sendiri Iya momennya bareng Itu bener-bener Ditanyain kan Din Kamu belum Daftar ke Bali sih Pas itu sama Pak Kodiron Kan wali kelas Terus abis itu Sebentar Pak saya bingung Pak Keto Eh jadwalnya sama Gitu Ya ternyata beneran Ya ternyata beneran Mungkin pas itu Pas sempet DP juga Terus akhirnya dikembaliin Karena gak ikut Ternyata Yang lain naik kapal Ke Bali Saya naik pesawat Ke Bolembang Saya jadi ingin nih Dulu ketika Maman pulang Dari Itu Event itu kan Yang bikin heboh itu Karena ada foto kamu Sama Kak Seto Iya Kalau kamu beri Waktu itu Enggak sempet foto Sama atlet nasional Yang gak ada Oh emang gak ada Waktu itu ya Oke Terus Nah Berdasarkan pengalaman kalian Yang sudah Mewakili Semandung gitu ya Di event tingkat nasional Sebenarnya Kalau yang kalian rasakan itu Waktu itu Apa Mungkin apa Sebuah kebanggaan Atau gimana Siapa Maman dulu Kamu kamu dulu Kamu yang Soalnya yang Disverse gitu ya Sebenarnya Saya itu Sudah menekuni Lari itu Dari SMP Dari SMP malah Pak Saya latihan Dari SMP Bertahun-tahun Justru Saya Dapat juaranya Malah di Semandung Pak Berarti waktu SMP itu Enggak pernah dapat juara Pernah Pol-polnya Juara tiga kabupaten Terus Dapat juara satu Kabupatennya Pertama kali Pas kelas satu Di Semandung Itu malah langsung Juara satu Kabupaten Terus Provinsi juga Dapat Terus Nasional itu Malah pas Berturut-turut gitu Iya kayak Latihannya Selama Untungnya sabar Istilahnya Memanen Hasil ceripayah Latihannya Di SMA Padahal latihan Seja SD Enggak dari SMP SMP Memang Memang Kamu Diarahkan Untuk itu ya Lomba Lari Iya karena itu Bapak tadi itu Jadi Bapak yang Pelatihnya Bapak juga Enggak beda Oh beda Panggil pelatih berarti Soalnya ada Yang latihan Di stadion itu sih Terus saya suruh Ikut sama Bapak Nah gini Maksud saya Pertanyaannya tadi Setelah berhasil juara Membawa nama Semandung Sampai tengah Rasanya itu gimana Iya seneng Justru Malah Ternyata Apa namanya Membawa kemenangannya Itu malah ternyata Untuk Semandung Gitu loh Jadi Seneng Bangga Kalau kamu Man Jujur waktu itu Pas kamu kepilih Pertama lolos Dengan Provinsi Lima Anah Kemudian tingkat Nasional Lohs Lolos lagi Itu yang pertama Kamu rasakan Itu apa Man Yang 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 pertama Dirasakan itu Gak nyangka Waktu itu Kok bisa Karena Sistemnya itu kan Gak yang Bener-bener Terstruktur Ini Ini Gitu kan Kita gak tau Bener-bener gak tau Terus akhirnya Terus akhirnya waktu itu Tiba-tiba Kepilih Diumumin Si A, B, C, D, E Lima orang itu Dan akhirnya maju Gak nyangka aja sih Waktu itu Cuma Setelah itu ya Kalau yang dirasakan sih Memang bangga ya Artinya Dengan Dengan apa namanya Sekolah di Semandung Ya kan Bisa bawa nama baik Di sana Pasti ditanya Sema mana Semandung Tahunnya itu SMA negeri Bandung Karena Semandung Kita pake training juga Tulisannya Semandung Tahunnya SMA negeri Bandung Kamu tuh Yang waktu itu Yang harusnya meluruskan Semandung itu Kedunguni Ya Pasti Pasti bakal jawab Gitu Oke Terus Setelah pulang Kemudian Waktu kelas 12 Berarti kan Akhirnya kan Bareng dengan kelas Teman-teman kelas lagi Gitu ya Udah gak Istilahnya Sibuk di luar Nah gini Yang mungkin Banyak Siswa-siswi Alumni juga Yang mungkin Bertanya-tanya gini Impactnya itu apa sih Impactnya di kamu Ketik impactnya ya Maksudnya Istilahnya dampaknya Jadi Setelah kamu kelas 12 itu Apakah Karena prestasinya Yang tadi di kelas 10 Akhirnya kamu dapat Biasiswa Masuk gratis di kuliah Atau Atau gimana Kalau ini dulu UNES Sempat ditawarin itu Golden ticket Maksudnya Atau gimana Gak golden ticket Tapi pas Apa SNPTN SNPTN Kan Dari nilai rapot Abis itu kan Kalau misal Di UNES itu kan Ada yang Jalur prestasi Tidak jalur prestasi Tapi Masukin piagam Nah itu kan dapat Poin plus Kalau ada piagam Terus langsung diterima Atau gimana Langsung diterima Alhamdulillah Berarti Karena sertifikat Piagam Juara nasional itu Akhirnya langsung lolos Di samping Dari nilai rapot Terus Kalau Ada piagam Itu pasti ada Kayak nilai plusnya Gitu loh Enggak Maksudnya Akhirnya langsung diterima Tanpa seleksi Ya kalau SNPTN Enggak ada seleksi Maksudnya Tanpa Tanpa dipertimbangkan Nilai yang lain Itu Hanya karena piagam Juara Itu kan Soalnya dosennya Pas itu dosen olahraga Yang atletik juga Langsung tahu gitu Kamu dulu Daftar di sini Pakai itu ya Piagam ya gitu Jadi kan langsung Dipertimbangkan Terus Pas di kuliahnya gimana Suruh ikut Mewakili kampus lagi Atau Karena pas itu Di Saya kan kuliahnya olahraga Oh jurusannya olahraga Iya jurusannya olahraga Kayak ngerasa Kayak ngerasa Udah capek Kuliah olahraga Jadi Jadi gak ikut latihan Kan soalnya Olahraganya praktek Praktek Materi Yang lain PKKR Pendidikan Saya ambil yang pendidikan Kok gak Fokus ke Malah ke pelatihan aja Yang kamu udah Pernah dapat juara nasil Misalnya pelatihan lari Atau apa Karena tujuan Tujuan awalnya itu Pengen Jadi guru Oh Ya kalau pendidikan Yang PKKR kan itu Khusus untuk guru kan Jadi Kamu emang Sebenarnya punya cita-cita Jadi guru olahraga Iya Nah kalau Nah kalau Kamu ngerasain Ada efeknya gak Ada Impact yang kamu rasakan Setelah kamu terpilih Jadi Duta anak nasional itu Kalau untuk masuk ke kuliah Juga jadi poin pertimbangan Walaupun jurusannya Kan kalau Dini tadi kan jurusannya Linier Linier gitu ya Piagamnya olahraga Nah kalau kamu Piagam duta anak Ke arsitek Ke arsitek Lebih ke Point plusnya aja Pada saat masuk seleksi Kayaknya Pas itu tuh kayak Yang nasional Ya mau Piagam apa aja Nasional Nilainya segini Tambahnya Enggak melihat jenisnya Apa Mending tingkatnya Ini Penyemangat buat Ini ada adik kalian Yang masih kelas 10-11 Jadi Enggak ada Musprone Enggak rasanya Enggak ada Enggak gunanya Kalau kita berprestasi Apapun prestasinya Entah itu Olahraga Entah itu Pasti ada kemanfaatnya Oke Kemudian Gini Tadi kok enggak itu Yang bikin penasaraman Kok enggak ngelanjutin Ke Tari Misalkan Seni Belum Belum Karena gini Sebenernya Pas mau masuk kuliah tuh Aku pengen masuknya tuh Jurusan HI Hubungan internasional Karena disitu Saya merasa Disitu kemampuan Olahverbal Inggrisnya Bakal terasah Komunikasinya juga banyak Gitu-gitu kan Tapi karena Senam PTN Waktu itu Sama Bu Endang BK Itu enggak dibolehin Kenapa soalnya Karena Kamu anak IPA Ketika kamu mau ikut Senam PTN Kamu harus daftar jurusan IPA Enggak boleh Harus linier gitu Loncat IPS Nah itu punya IPS Akhirnya bertapalah Aku tiga hari di rumah Bingung Mungkin teman-teman juga Kayak gitu Tapi kalau Dini kan enggak ya Dia udah linier Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Pengennya HI Tapi disarankan gitu Jangan Terus kamu pokoknya Harus milih Satu jurusan IPA Enggak tahu apa Saya enggak tahu Pokoknya kamu harus nentuin Berfikirlah kan Terus aku mikir Lakuki senangnya Apa Gitu kan Fisika Orang seneng Tanya bagus deh Nilai fisikaku Belum Fisika Orang seneng Biologi Ya begitu Kimia Ya begitu Tapi kalau Seni rupa Seneng Gambar Matematika Seneng Berimajinasi Seneng Halu Imajinasi yang Imajinasi itu seneng Asik emang Kalau berimajinasi Masuklah ke Jurusan itu Karena ternyata Ketika masuk kuliah Ya memang Isinya berimajinasi Full di dunia Arjita gitu Oke jadi Akhirnya Keseni rupanya Gitu ya Iya Oke Oh iya Saya jadi ingat nih Din Dulu Seingat saya nih ya Dulu tuh Setelah kamu Meraih juara Tingkat nasional itu Meraih Kok kayak ada Kabar gak enaknya Waktu itu Saya masih ingat tuh Salah satu koran Koran lokal Waktu itu Memberitakannya tuh Yang dapat juara itu Bukan semandung Kamu denger gak waktu itu Iya Lihat Lihat ya di korannya Lihat ya Dengar beritanya Terus sempat lihat Di korannya juga Dulu kan Bapak itu Pas Apa namanya Pas saya juara-juara itu Sering beli koran Oh karena pengen Lihat itu ya Iya Terus emang Geger juga Rame ya Waktu itu Iya rame Karena Apa namanya Ada Juara Misal Kabupaten Membawa Piala banyak Untuk Cabang atletik Nah itu disebutkan Nama-namanya Sama sekolahnya Nama siswanya Nama yang dapat juara Termasuk saya Dini Alviosa Tapi SMA-nya SMA-nya tuh Bukan SMA satu Kedunguni Nah itu tuh kan Geger ya Terus habis itu Saya kan Juga gak tahu Apa-apa gitu loh Orang Gak ditanya wartawan Gak apa gitu Gak ada wartawan yang Tanya saya Tentang Kejuaraan itu Gak ada apa-apa Terus kok Tapi kok Di sekolahan Gegernya saya Kayak Apa namanya Membelas sana-sini Gitu Jadi gak tahu Apa dirinya kamu Pindah sekolah Gitu ya Terus tuh akhirnya Sempat ada Klarifikasi gak Kayaknya yang Klarifikasi malah Bapak saya Ke salah satu guru Maksudnya Kalau di surat kabarnya Gak ada klarifikasi Gak ada klarifikasi Soalnya kan Gak ada Kayak Gak ada yang Mempermasalah Bukan Gak ada yang Mempermasalahkan Tapi gak ada Kelanjutannya gitu loh Kayak misal Apa pihak dari sekolah Apa misal tanya Misal tanya ke saya Itu gak ada Terus apa misal Datang ke sekolah Itu eh ke sekolah Ke pihak koran Juga gak ada Dan memang Seingat saya sih Waktu itu tuh Memang tidak ada Wartawan yang nanya Gitu Maksudnya Ya mungkin Mungkin ya Kita husnudun aja Mungkin wartawannya kan Dapat infonya Doljare bahasanya Katakan Katanya-katanya Terus akhirnya Ya cuman gitu Ada yang ngeklaim mungkin Atau Salah dengar SMA nya mana Tapi waktu itu Sempat dengar gitu ya Maksudnya Sempat tau itu Nah Yang waktu itu Sempat Bikin BT gak Misalnya bikin Sebel gak Kok bukan semandung sih Waktu itu Ya karena ya Takut orang-orang Salah paham aja Soalnya Pas itu Emang bener-bener Mereka pada Salah paham Sama saya gitu loh Yang menjadi Salah pahamnya Dikiranya kamu Pindah sekolah gitu Apa Enggak Dikira pindah sekolah Tapi dikiranya Saya membela Sekolah itu Padahal Kayak dari awal itu Saya ya berjuang Bener-bener Buat semandung gitu loh Gitu Dengar gak mandung Iya rame Jadi dikiranya Mungkin dibon Atau Gitu lah Ya sebenernya Aku dari tadi Lo ngomong itu Pemain olahraga Disuruh mewakili Padahal Enggak Sama sekali Memang murni Karena kesalahan Penulisan berita Waktu itu Iya gak tau Dari mana Kesalahannya Tapi Saya bener-bener Gak tau apa-apa Ternyata sudah ada Di koran Seperti itu gitu loh Tersaji indah gitu Salah tidak indah Dan waktu itu juga Wartawannya kan Gak nanya ke kamu kan Enggak Gak ada Gak ada sesi wawansar Gak ada Tapi ada fotonya Gak tau itu fotonya Dapet dari mana Karena mungkin Itu waktu itu kan Mungkin Sudah ada Berita yang Tingkat nasionalnya Mungkin Enggak itu Saya malah Lihatnya Kayak fotonya itu Pas saya Lomba Di provinsi Oh yang di provinsi Iya Maksudnya Kabarnya itu Juara satu provinsi Kan karena Satu-satunya yang Di provinsi Juara satu itu Cuma saya Nah itu Jadi Masuk berita Habis itu Fotonya itu Pas saya di provinsi Malahan Gak tau itu Fotonya dari mana Oke Berarti Kalau yang tingkat nasionalnya Malah Enggak 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 Diklaim Gitu maksudnya Enggak Kayaknya masuk Masuk berita Tapi kayaknya Enggak Udah bener Dari SMA 1 Kalau yang nasionalnya Iya Oke Jadi ya Memang kadang Kayak gitu ya Wartawan sekarang Salah paham Iya Gini man Kalau Sekarang kita Flashback di Zaman-zaman Di Semandung dulu ya Kamu jadi siswa nih Kalau tadi Sebelum kita Ngobrol ini Sempat keliling-keliling Dulu kan Iya Jadi kan kita Diundang jam berapa Ding Nah itu sengaja Biar kalian Terus Kita bingung Mau ngapain Kita keliling Menurut dari ujung Sama ujung pojok Sama kantin Sama gitu kan Gimana sekarang Lihat Zaman Dung Ya Sebenernya masih utuh sih Gak banyak perubahan Iya Cuma ada Apa ya Aksesoris-aksesoris Dikit gitu Ya Memang Kebanyakan ya Alumni Kalau Kesini Kemudian Ditanya Gimana Lihat Semandung sekarang Itu jawabannya Hampir sama Suasananya masih sama Nyaman gitu ya Yang gak Maksudnya gak jadi Kayak sekolah yang lain Mungkin bangunnya Jadi rapat-rapat gitu Kan gak ya Iya Masih kelihatan asri Gitu ya Atem Terus Kalau Melihat Istilahnya Dengan Fasilitas-fasilitas Yang ada sekarang kan ya Kira-kira Kalau Semandung Itu Di era mu kan Dulu waktu itu Masih RSBI ya Iya RSBI Terakhir kita ya Terakhir Terakhir angkatan kita Bertaraf internasional Bertaraf betul bertaraf ya Bukan bertarif Bertaraf Bertaraf gak Lihat nih Kalau dari segi sarana Saya mencoba menjadi Teman-teman yang tadi Masih pada latihan gitu ya Saya mencoba Jadi mereka Lebih banyak Fasilitas yang dulu Di jaman kita tuh Gak ada Ya Kalau kelas kan Masih sama Itu kan Masih sama Ruangannya di dalam Ruangannya pun sama ya Iya masih sama Kursinya masih sama Cuma untuk yang area blok Ruang karawitan Kemudian sebelahnya Ruang dan sederetnya Kemudian kantinnya Terus tambah lagi Ada Kantinnya kan dulu Zamanmu belum ada tuh ya Kantin bubu Bahi Sekarang yang tersisa Tinggal itu ya Gitu Sama gedung utama itu kan Yang baru dibangun Dulu belum ada Sama Dulu kita kalau Mau ngarep tugas Itu kan pasti Ngember di halaman depan nih Halaman Depan pintu gitu kan Kalau Fitri masuk lewat Dikit-dikit lari Suma bubar gitu Kalau sekarang udah banyak Tadi ya di belakang Spot-spot gitu ya Spot-spot Buat nongkrong-nongkrong Taman gitu ya Lebih asik sih Lebih Instagramable juga gitu ya Nah gini Ya ini Karena masih flashback nih Masih kan gak dulu Di Semandung Pernah ada kejadian Apa istilahnya Pernah ngalamin Hal-hal yang Bikin kamu Gak Bisa lupa gitu Pernah gak Dulu Opodin Apodin 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 Aku gak tau Gak ada kenangan Masa Tapi Menurut Kalau menurut aku Masa paling indah Emang Di SMA Masa SMA gitu ya Soalnya Pak ngomong Dwi Apa namanya Temen-temennya Gitu Kayak Kan di Semandung juga Pas Jamannya aku Berprestasi Gitu Dulu Bestinya Siapa kamu tuh Banyak-banyak Kelompokmu tuh siapa Vivi Vivi Terus Nita Vicky Masih sering komunikasi Sampai sekarang Masih Masih sering Berteman sampai sekarang Kalau kamu man Dulu seringnya Sama itu man ya Si siapa Yang pengurus asist Siapa Pengurus asist Irhas Kita masih sering Ketua asist ya Ketua asist Oke Oh iya Nah kalau sekarang nih Ngomong-ngomong Kalau Dini Udah jadi guru Berarti sekarang Iya Sekarang jadi guru Di SD Muhammadiyah Kandang Panjang Oh jadi guru berarti Iya guru olahraga Palesan penampilannya Seperti ini sekarang Habis lari pak Dari sana kesini Guru olahraga berarti Iya Oke kalau Maman Saya di Dinas Perkim LH Kota Pekalongan Kabupaten Oh Kabupaten Pekalongan Udah PNS Alhamdulillah Oh alhamdulillah Loh seleksi Berarti formasi Tahun berapa tuh 2019 2019 Sekarang sudah Udah gak C berarti Udah PNS Udah ya Iya udah Keren Keren Tapi udah marit Belum 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 Alhamdulillah Belum Laya bentar Laya bentar Laya bentar lagi Iya Oh Oh Punya calon Tapi ya Udah punya calon Kalau belum Nanti saya promosikan Sekarang Oke Oke Jadi Gak kerasa ya Kita yang perlunya Udah lama banget Tadi Udah banyak pengalaman Yang kalian sharing Ini nih Yang terakhir nih Yang Apa gira-gira yang Apa motivasi Atau apa yang Bisa kamu share Gitu maksudnya Coba dari Dini dulu Menurut saya Berprestasi itu Banyak benefitnya Apalagi kalau Keuntungannya Banyak keuntungannya Jadi Berprestasilah kalian Jangan pernah nyerah Walaupun misalnya Kayak setahun Belum ada hasil Dua tahun Belum ada hasil Gak usah mikirin itu Yang penting kita Berusaha semaksimal Mungkin Karena Hasil itu Gak bakal Menghianati proses Oke Kalau kamu Man Ada gak pesan-pesan Buat adik kelas nih Tadi kalau Pesan kaitannya Prestasi kan udah Jelas nih Sampaikan sama Dini Kalau aku Lebih pesan Ke Habit Yang ada di Semandung ini Jadi Siswa berkarakter ya Iya betul Beruntunglah Teman-teman Yang Akhirnya Menjadi bagian Dari Semandung Karena Dari dulu ya Kita Itu Perdana Kita Semandung Menjadi sekolah Karakter Itu Saya rasakan Setelah saya lulus Dan pada saat Pengumuman kelulusan Jadi yang lain Ketika pengumuman kelulusan itu Pada coret-coret baju Terus Pakai kenal pot Yang bising di jalan Kita tuh di lapangan Semua sujud syukur Istihosa Bener-bener Kita pulang keluar-keluar dari pintu gerbang Semandung Itu kayak Ya memang saya lulusan Semandung Beda dengan mereka Dalam banget nih Sampai merinding Jadi emang Kerasa gitu ya Kalau Sekolah SMA 1 Kedung Itu memang Menciptakan Karakter gitu ya Jadi Menciptakan suasana Biar siswanya Berkarakter gitu ya Dari pembiasaan-pembiasaannya Dan itu Bisa dirasakan oleh kamu Gitu kan ya Maksudnya Oke Nah yang terakhir nih Kalau untuk Bapak Ibu Guru Siapa tau kan dulu pernah Ada cerita-cerita Yang kurang mengenakan Misalnya ya Misalkan nih Dulu so pernah nih Pak Pas jamannya Pelajarannya Bu Misalkan siapa ya Pak Kus Misalkan Saya pernah bolos nih Pak Gitu misalkan Nih ada gak nih Misalkan yang mau disampaikan Siapa tau Atau pura-pura sakit gitu ya Jadi dulu Pada saat kita Dari kita kelas 10 itu Semandung sudah menerapkan Bilingwal Oh ya Ya itu Jadi buku paketnya tuh Ya karena RSB itu dulu Ya kan dua bahasa Kayak Ya dengan Dengan kepolosan kita Pada waktu itu Setiap kali ada guru mungkin yang Menjelaskan dengan Bahasa Inggris Kita tuh selalu Nguyoni Ya Karena gak paham Diterangkan pakai bahasa Belum tentu paham Apalagi bahasa Inggris Gitu ya Dengan Sedalam hati Dan setulus Ikhlas Kami sampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Barangkali Gitu ya Kami Dulu Ada rasa Seperti itu Terhadap Bapak Ibu Emang masih kan Dulu yang Kalau pas Pelajarannya Yang ngajar Bilingual Yang paling sering Mengucapkan Bilingual Itu siapa Ini kalau ada Naipah Dianowal Pasti setuju ya Siapa Bumuh Oh Bumuh Dan molekul Insight Tapi Tapi pinter Dengan bahasa Inggris Yang seperti itu Bagus Inggrisnya bagus Dengan Yang campur kimia Itu Bisa loh Cuman Ya Susah dipahami Karena mungkin Kalian Mencernam Pelajaran kimia Pakai bahasa Indonesia Janya gak Iya Gitu kan Gitu ya Din kalau kamu Din coba Saya Maman Dan teman-teman Semua sangat Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Yang khususnya dulu Mengajar kami semua Kita tuh gak bisa Sampai sekarang Misalnya saya jadi guru Maman Jadi Apa namanya PNS Itu Pokoknya Sangat-sangat Terima kasih Semoga Bapak Ibu Guru Selalu Sehat Selalu Diberikan Kelancaran Apapun Urusannya Sama Allah Amin Oke Maman Dini Makasih banyak Yang udah hadir ke Semandung Podcast Dan Oh ya Untuk Semandung Lover semua Untuk Alumni Ataupun Situasi SMA Gedung Ini Kalau Tadi Kalau Pesan-pesan Dini Sama Maman Sudah jelas Buat kalian Jadi Jangan Berhenti Untuk Berprestasi Jadi Intinya Operalan Kita Kali ini Karena Masih Membahas Tentang Prestasi Pesan Terakhirnya Satu Intinya Jangan Pernah Berhenti Untuk Berprestasi Oke Saya Fahmi Undur diri Dari Semandung Podcast Gak podcast Gak asik Sub indo by broth3rmax